Siapa yang tak mengenal Pak Dudung, Jenderal TNI yang sempat viral beberapa waktu yang lalu lho? Profil beliau, Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman di militer, bermula saat lulus dari Akademi Militer, Agmil tahun 1988, dari kecabangan infanteri. Setelah lulus, beliau mengawali karir sebagai dandim 0406 Musi Rawas di Sumatera Selatan. Di balik kesuksesan beliau, tentunya ada peran orang tua. Pengen tahu berikut ulasannya. Yang dapat Dudung bernama Bapak Ahmad Nasuha, PNSTNI, orang Cirebon, dan ibu nasiati seorang ibu rumah tangga, putri kelahiran Serang, Banten. Beliau lah yang menafkahi sendiri ke delapan putra putri mereka setelah sang suami berpulang pada tahun 1981. Dutung Abdurrahman adalah anak ke-enam dari delapan bersaudara. Pria kelahiran 19 November 1965 itu ditinggal ayah anda tercintanya meninggal dunia saat masih berusia kelas 2 SMP. Saat itu, Dutung harus membantu ibunya perjualan kue di lingkungan Pekang Dam 3, Siliwangi, di Bandung pada 1981. Kegemaran, memasak ibu dan nasiati inilah yang kemudian menjadi penopang nafkah sekeluarga dengan delapan putra putri. Sejak suaminya, Bapak Ahmad Nasuha yang asli Cirebon, berpulang pada 13 April 1981, ibu nasiati membesarkan delapan orang anaknya seorang diri. Jago memasak menjadi pintu rezekinya karena ia sering memasak kue dan makanan untuk dijual sebagai nafkah keluarga. Saat berjualan, ada peristiwa menyedihkan. Seorang tentara melentang kue dagangannya. Peristiwa itulah yang memicu Dutung untuk menjadi seorang tentara. Dekadnya berhasil. Dutung lulus menjadi seorang perwira TNI. Maizan Dutung dua kali menjadi komandan kodim Danding. Setelah menjabat Danding Musiwaras, ia diangkat menjadi Danding 0418 Palembang. Lihat, kini beliau telah berpangkat Mayor Jenderal. Usaha kerasnya tidak sia-sia. Demikianlah kisah singkat Pak Dutung Abdurrahman. Semoga kisah tersebut dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton!